Oke, ini di chatroom, ya di chatroom ada Eka Nur Hidayatullah, ya. Ibu, saya kurang jelas pas bagian awal tadi, apa bisa dijelaskan ulang? Oke, saya izin share screen ulang ya, teman-teman ya. Baik. Oke. Yang bagian mananya, teman-teman? Coba, tadi siapa? Sebentar dulu, sayang. Sebentar dulu, ya, Nas, soleha. Iya, sebentar. Iya, sebentar ya, sayang. Oke, baik. Maksudnya yang sejarah pajak ini ya. Oke, jadi, ya. Di Indonesia, ya, maksudnya adalah di Indonesia, pajak itu dari dulu itu sudah diatur. Di dalam, ya, di dalam pasal 23 undang-undang 1945. Nah, di dalam undang-undang ini, ya, pasal 23 ini, ya, ini sudah dikatakan bahwa, ya, Landasan kontistusional pungutan pajak, ya, yaitu pasal 23 undang-undang 1945 menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain bersifat memaksa, ya, untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Nah, maksudnya apa? Oke, jadi gini. Kita, ya, jadi gini. Subjek pajak, ya, itu ada dua. Subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Oke, saya jelaskan dulu satu-satu, ya. Subjek pajak dalam negeri ini adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau kedudukan di Indonesia, ya, lebih dari 183 hari. Oke, paham, ya? Ingat, lahir bertempat kedudukan di Indonesia lebih dari 183 hari. Oke, itu adalah subjek pajak dalam negeri. Nah, artinya apa? Contoh sederhananya kita, lah. Saya, Lania, saya lahir lebih dari, sudah lebih dari 183 hari. Artinya apa? Saya adalah wajib pajak. Sudah disebut sebagai subjek pajak dulu. Sorry, subjek pajak dulu. Oke, ya. Nah, dari situlah saya tumbuh besar. Oke, mulai dari sekolah, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2. Nah, oke. Begitu saya umur 18-19 tahun, saya mulai bekerja. Lulus SMA, misalnya saya lulus sekolah, ya, SMA, saya bekerja. Oke, saya bekerja di salah satu perusahaan. Nah, terus perusahaan meminta saya untuk membuatkan NPWP, nomor pokok wajib pajak. Oke, yang pertama saya sudah punya KTP karena sudah 17 tahun. Nah, yang kedua saya bekerja. Saya bekerja, maka perusahaan mewajibkan seluruh karyawannya memiliki NPWP. Oke, artinya apa? Karena saya sudah bekerja, saya akan memiliki penghasilan nantinya dari perusahaan tersebut. Oke. Nah, dari situlah saya buat NPWP daftar sesuai dengan KTP saya atau domisili saya. Oke, karena dulu saya tinggalnya di daerah Lubang Buaya, maka saya buatnya di KPP Pasarbo. NPWP-nya waktu itu. Ya, buat NPWP-nya di KPP Pasarbo. Sampai sekarang masih aktis NPWP-nya. Oke, nah begitu selesai. Lampiran NPWP-nya diserahkan ke perusahaan. Guna apa? Nanti ketika saya gajian, penghasilan saya atau gaji saya dipotong. PPH Pasarbo 21 namanya. Dipotong berapa? Nah, tergantung dilihat. Apakah penghasilan saya di atas PTKP, di atas penghasilan tidak kena pajak? Kalau iya, artinya apa? Saya punya kewajiban membayar PPH Pasarbo 21 dan perusahaan wajib memotong penghasilan karyawannya atau PPH Pasarbo 21-nya. Yang nantinya akan disetorkan kepada kakas negara. Gitu maksudnya. Nah, itu maksudnya pajak. Begitu sederhananya. Ya, kalau. Jadi artinya apa? Kita sejak lahir, kita sudah tinggal di Indonesia. Sudah lebih dari 183 hari. Maka kita sudah disebut sebagai subjek pajak. Baru subjek ya. Belum menjadi wajib pajak. Oke. Nah, itu tadi. Nah, kemudian ketika kalian bekerja memiliki penghasilan, artinya apa? Kalian sudah memiliki kewajiban menjadi wajib pajak. Makanya disitulah muncul. Teman-teman harus memiliki NPWP. Nah, itu maksudnya. Itu contoh sederhananya ya. Nah, contoh untuk orang pribadi. Subjek pajak orang pribadi. Kalau badan, beda lagi. Badan adalah perusahaan ya. Itu bisa PT, CV, firma, kongsi, yayasan, kooperasi, dan lain sebagainya. Gitu. Kalau badan ini kan sekumpulan dua orang atau lebih. Artinya lebih dari satu. Membentuk sebuah usaha yang menjalankan sebuah usaha yang mana usahanya tersebut akan mendapatkan sebuah penghasilan. Oke, kita lihat. Contohnya jenis usahanya apa? Bergerak di bidang apa? Apakah jasa? Ataukah dagang? Ataukah perusahaan manufacturing? Manufacture atau pabrik seperti itu maksudnya. Nah, perusahaan industri disebutnya atau manufacture ya. Nah, kita lihat. Oke, salah satu mendirikan usaha yang pertama adalah sudah pasti usahanya itu didaftarkan dulu. Dia enggak ada haknya, ada aktenya, akte pendirian perusahaan. Oke, diurus ke notaris. Nah, setelah itu mulai pembentukan adanya pembuatan NPWP. Terus nanti ada SIUP, surat izin usaha gitu kan. Terus nanti ada surat-surat yang lainnya. Nah, jadi tergantung tadi jenis usahanya. Nah, dari situlah perusahaan mulai berjalan, mulai menghasilkan, mulai menju, contohnya lah perusahaan dagang. Perusahaan dagang mulai ada sales-nya, ada pendapatan dari penjualan. Nah, pendapatan penjualan sales-nya berapa? Nah, ada uang masuk. Artinya apa? Dia sudah punya penghasilan. Artinya apa? Dia sudah memiliki kewajiban nanti membayar pajak. Contoh sederhananya gitu. Nah, maka dari itu pajak harus memiliki landasan konstitusional. Harus ada dasar hukumnya. Ada payung hukumnya gitu. Produk hukumnya ada gitu. Jangan hanya main punggut-punggut aja, tapi nggak punya produk hukum gitu. Nah, jadi produk hukumnya apa? Contoh ya, sederhana tadi yang gaji. Gaji ya atas penghasilan karyawan. Oke, produk hukumnya apa gitu kan? Nah, itu diatur di dalam Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2009. Oke, masuk ke dalam pasal 21. PPH pasal 21 itu ada honor, gaji, tujangan, gratifikasi, bonus, tantin, dan lain sebagainya. Jadi yang diterima oleh orang pribadi, ya kan? Nah, dia lah mulai memiliki kewajiban untuk membayar pajaknya. Nah, maksudnya itu. Nah, penghutuan lainnya banyak. Kan ada pajak daerah, ya kan? Ada retribusi daerah, retribusi aja ada retribusi jasa, ya kan? Ada retribusi, apa, umum, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, jadi karena pajak ini sifatnya memaksa, kenapa memaksa? Itu kewajiban, keharusan. Keharusan dari orang pribadi atau badan yang harus membayar kepada negara. Harus menyetorkan penghasilannya kekas negara. Ya, nanti digunakan untuk apa? Untuk keperluan negara. Untuk belanja negara. Untuk biaya-biaya negara. Salah satunya apa? Nah, contohnya nih, ini kan lagi pandemik, ya kan? COVID-19. Nah, vaksin yang di-share, yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat, itu salah satunya adalah dari pajak. Tuh, contohnya sederhananya itu. Jadi, ini kan pemerintah kan lagi, apa namanya, menggalakkan, ya kan? Bahwa seluruh masyarakat wajib vaksin. Biar apa? Biar kita bebas nih dari pandemik ini. Kita lolos, gitu kan? Kita selesai di pandemik ini, gitu kan? Kita bisa hidup normal lagi, kita bisa sosialisasi, dan lain sebagainya. Tujuannya itu, ya kan? Jadi, pemerintah mengglontorkan sebuah dana, ya kan? Menganggarkan sebuah dana untuk vaksin tersebut. Gunanya untuk apa? Ya, untuk masyarakat tadi kan. Pajak dipungut secara terpaksa, apa? Secara paksa, ya kan? Dibayar oleh masyarakat atau rakyat, ya. Guna untuk keperluan negara yang nanti akan digunakan kemakmuran rakyatnya atau kesejahteraan masyarakatnya, dan lain sebagainya. Nah, makanya diatur di dalam undang-undang. Bagaimana tadi yang sudah saya jelaskan bahwa PPH punya undang-undang sendiri, gitu kan? Terus kemudian PPN punya undang-undang sendiri, PBB, ya kan? Begitu, BPHTB, dan lain sebagainya. Ya, sampai sini bisa dipahami, ya, kawan-kawan semua. Oke, baik. Saya lanjutkan. Ini ada pertanyaan lagi. Adakah sanksi hukum bagi orang yang tidak membayar pajak? Oke. Ini pertanyaan dari Rasifah. Oke, ya. Sanksi hukum bagi orang yang tidak membayar pajak? Oke. Eh, sanksinya ya nanti dikenakan sanksi berupa administrasi maupun pidana. Oke. Nah, artinya apa? Sekarang gini. Negara kita ini sudah memiliki sebuah sistem yang terintegrasi. Jadi, apapun yang dilakukan oleh masyarakat atau wajib pajak ini sudah ter-record, sudah ter-come. Jadi, kegiatannya atau aktivitasnya wajib pajak ini sudah ter-come. Contoh sederhananya, ini lagi marak, ya, ini lagi marak di, apa, di sebuah fenomena, ya, yang memang lagi happening di dunia UMKM. Oke, saya ambil sampling, ya, contohnya UMKM. Ya, jadi, ada seorang pelaku UMKM, dia mendapat surat cinta atau surat himbawan dari kantor pajak. Bahwa di dalam surat tersebut menjelaskan ada aktivitas penjualan online di salah satu marketplace, gitu kan, dengan nilai transaksi penjualan itu sekian rupiah. Oke. Nah, kemudian ini kan wajib pajak pelaku UMKM ini, dia wajib pajak yang patuh. Patuh apa? Dia taat selalu melaporkan SPT tahunan, itu yang pertama. Yang kedua, pajaknya selalu distorkan setiap bulan atau setiap masa. Nah, cuma, ya, kata rukuhnya, dia mendapat surat cinta. Artinya apa? Ada surat himbawan dari kantor pajak. Ada transaksi penjualan online dari salah satu marketplace, ya, yang belum dilaporkan ke dalam SPT tahunannya. Oke. Yang belum dilaporkan ke dalam SPT tahunannya. Nah, dengan penilai nominal transaksi itu dijabarkan, dijelaskan di situ. Sekian rupiah. Kurang lebih waktu itu ada angkanya itu hampir 3 miliar. Nah, luar biasa sekali kan, 3 miliar gitu. Nah, terus kemudian wajib pelaku UMKM itu dihimbau untuk segera memperbaiki, membetulkan SPT yang telah dilaporkan. Dan melaporkan penghasilannya dari penjualan online. Oke. Nah, terus dia bingung kan, kok bisa ya ke deteksi dan lain sebagainya. Oke. Kita runut lagi ya, teman-teman. Jadi, mungkin di sini ada kawan-kawan yang jualan online juga nih, di salah satu marketplace. Contoh sederhananya kita sebutin aja yang warna orange itu ya. Oke. Pada saat kita ingin mendaftar sebagai seller, gitu kan, kita ingin daftar nih, registrasi sebagai seller di marketplace orange itu ya. Pertama, kita melampirkan KTP. Betul kan? Kita foto KTP dulu, terus kita foto sambil memegang KTP. Betul kan? Nah, yang kedua, dilampirkan NPWP. Oke, NPWP dilampirkan. Oke. Nah, akhirnya kayak ke deteksi dari situ. Karena apa? Kita satu melampirkan KTP. KTP kan nggak mungkin palsu, betul nggak? Karena identitas kita, ya kan? Identitas kita, KTP itu. Number identification kita. Oke. Terus NPWP juga kan nggak mungkin palsu, betul kan? Karena ya memang atas nama kita, NPWP kita, dan sebagainya. Nah, dari situlah ke detek bahwa ada omset dari marketplace-nya yang belum dilaporkan. Sehingga dia mendapat surat himbawan dari kantor pajak, ya. Bahwa kamu harus melaporkan, memperbaiki SPT yang sudah dilaporkan dengan memasukkan penghasilan yang dari marketplace ke dalam SPT pembetulan, seperti itu maksudnya. Nah, dari situlah teman-teman, kenapa bisa ter-detek oleh kantor pajak. Intinya seperti itu, ya. Jadi, mau penjualan secara online atau offline, ya kan? Itu harus dilaporkan omsetnya. Ya, harus disetorkan setiap bulannya oleh pelaku UMKM tersebut. Oke, itu contoh sederhananya. Nah, artinya apa? Dari pertanyaan tadi, ya. Apakah ada hukuman? Ada. Dia kena sanksi. Sanksi apa? Bahwa ada penghasilan yang belum dilaporkan. Nanti sanksi administrasi berupa bunga. Dikenakannya berapa? 2 persen. Gitu. 2 persen. Terus kemudian nanti dihitung. Berapa bulan? Dia melaporkan SPT tahunannya itu berapa. Kalau orang pribadi kan paling akhir itu 31 Maret, ya kan? Nah, tinggal dilihat. Dia memperbaiki atau membetulkan SPT-nya bulan apa. Nanti tinggal dihitung saja. Dari Maret, misalkan Oktober. Oke, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Berarti ada 7 bulan. 7 bulan yang dikenakan sanksi tadi berupa bunga. Nah, misalkan kurang bayarnya berapa? Misalkan kurang bayarnya 2 juta. 2 juta dikalikan 2 persen, gitu kan? Dikalikan 7 bulan. Oke. Berapa tuh kira-kira, teman-teman? 2 juta 2 persen berapa? Dikalikan 7 bulan. Coba dihitung. Silakan. Jadi berapa? Halo? Ya, silakan. Berapa jadinya PPH kurang bayarnya? 2 juta dikali 2 persen. Dikalikan dengan... 180 ribu. Beratus berapa? 280 ribu. Oke. Nah, artinya apa? Si wajib pajak tersebut, dia membayar 2 juta ditambah 280 ribu. Nah, jadi kurang bayarnya adalah 2 juta 280 ribu rupiah. Nah, itulah sanksi administrasi berupa bunga yang harus disetor atau dibayar oleh si wajib pajak tersebut. Contohnya tadi yang saya jelaskan. Oke, itu ya. Nah, terus kemudian banyak sih sebenarnya. Ini kalau saya jelaskan detail sekali. Itu salah satu contoh sanksi bunga saja. Terus ada juga sanksi denda. Denda ini apa? Misalkan kita terlambat melaporkan SPT tahunan orang pribadi. Itu dikenakan sanksi denda sebesar 100 ribu. Terus misalkan kalau PPH badan, Bu. Misalkan badannya lambat nih. Kan maksimal itu April tahun berikutnya. Dia baru bisa lapor di bulan Mei misalkan. Karena kan waktu itu ada audit. Oke, di bulan Mei. Nah, terus kemudian dia dikenakan denda dari keterlambatan penyampaian SPT tersebut. yaitu sebesar 500 ribu. Oke, sebenarnya. Oke. Nah itu contohnya ya. Terus ada juga sanksi administrasi berupa kenaikan. Nah kalau kenaikan ini dilihat case-nya. Misalkan ada pembetulan SPT karena atas inisiatif sendiri, atas inisiatif dari wajib pajak atau pembetulan SPT dari fiskus. Fiskus ini adalah dari pejabat pajak. Nah contohnya kalau pembetulan SPT atas inisiatif wajib pajak maka dikenakan sanksi berupa bunga yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Nah tetapi kalau pembetulan SPT ini dilakukan oleh pihak fiskus atau kantor pajak maka dikenakan sanksi berupa kenaikan. Nah berapa persen gitu kan? Bisa 100 persen, bisa 150 persen, dan seterusnya. Bisa 50 persen. Jadi tergantung temuan atau tergantung dari kasus pajaknya seperti itu. Oke, nah itu ya. Apa namanya Nur? Siapa tadi? Rafifa ya. Nah kalau untuk pidana beda lagi. Pidana itu ada kurungan sama penjara. Kalau kurungan ini tergantung nanti casenya. Dia melakukan penggelapan pajak atau pengeplangan pajak, ya kan? Itu nanti dilakukan tindakan pidana. Seperti itu ya. Oke. Mungkin itu sementara yang bisa saya jelaskan ya. Rafifa semoga bisa difahami. Oke baik. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Nur Halimah. Oke ini masih ada dua pertanyaan. Eh sorry, tiga pertanyaan lagi. Mudah-mudahan cukup waktunya ya. Oke baik. Nur Halimah. Izin bertanya. Untuk orang asing yang tinggal di Indonesia, tapi kewarganegaranya, bukan warganegara Indonesia, apakah ada wajib pajaknya? Iya, oke. Ini tadi saya belum menjelaskan subjek pajak luar negerinya ya tadi. Oke, enggak apa-apa. Nih, sekalian saya jelaskan. Seperti yang tadi saya jelaskan di awal, bahwa subjek pajak itu ada dua, dalam negeri dan luar negeri. Oke. Nah, kemudian, tadi dalam negeri sudah saya jelaskan ya. Dia orang pribadi atau badan yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari. gitu kan. Oke. Nah, kebalikannya, kalau yang luar negeri, orang pribadi atau badan yang bertempat kedudukan atau tempat tinggal di Indonesia, itu tidak lebih atau kurang dari 183 hari dalam satu tahun. Dalam satu tahun pajak. Oke, berarti dalam satu tahun. contohnya, misalkan gini, ada ekspatriat. Misalkan dia ekspatriat dari Jepang. Oke, ke sini konsultan lah. Seperti itu ya. Dia konsultan. Nah, dia tinggal di Indonesia, misalkan, hanya proyeknya saja. Misalkan tiga bulan. Tiga bulan berarti berapa hari sih? 90 hari kan hitungannya seperti itu. Nah, terus dia dari jasa konsultan yang dia berikan kepada klien, itu kan dia menerima penghasilan. Menerima penghasilan dari klien tersebut. Nah, penerimaan penghasilan itu nanti dikenakan pajak. Oke, pajaknya adalah itu PPH pasal 26. Oke, subjek pajaknya adalah orang pribadi luar negeri. Misalkan seperti itu. Nah, dikenakan PPH pasal 26. Misalkan dia sebulannya terima penghasilan. Misalkan kalau dirupiahkan, misalkan 100 juta. 100 juta dikalikan tarifnya 20%. Oke, nah nanti si wajib pajak luar negeri ini ya, si subjek pajak luar negeri ini atau wajib pajak luar negeri ini, nanti dipotong tuh penghasilannya. Dia mendapatkan, apa namanya, bukti potong PPH pasal 26. 21, 26 atau 23, 26 gitu. Karena kalau 21 untuk WP orang pribadi dalam negeri, sedangkan 26 untuk WP luar negeri, seperti wajib pajak luar negeri. Jadi ada dikenakan PPH dari setiap penghasilannya. Begitu maksudnya siapa? Nurhalima. Jadi ada kewajiban untuk membayar pajaknya. Oke. Itu contoh sederhana dulu. Nanti kalau detailnya kita ada sesi khusus untuk membahas itu ya, karena kalau saya jelaskan secara detail, khawatirnya nanti pertanyaan yang lain belum terjawab. Oke, nanti kita ada sesi khusus ya untuk membahas tentang pajak orang asing ini, atau wajib pajak luar negeri ini. Oke. Cukup ya Nurhalima? Mudah-mudahan bisa difahami. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Saya lanjutkan lagi. Ini pertanyaan dari Dani Sukma, Zulfikri. Oke. Terima kasih ya yang sudah memberikan pertanyaan tadi ya. Oke. Saya yang bertanya, Bu. Ibu tadi di dialog penolakan pajak disebut no taxation without representation. Dan representation ini dimaksudnya, apa ya Bu? Oke, jadi gini. Jadi, saya jelas, saya scroll dulu ya ke ini ya. Oke, ini ya tadi ya. Siapa? Maaf namanya. Dhani, Dhani Sukma. Oke. Maksudnya adalah ya, representation ya kan. Representation ini kan perwakilan. Maksudnya adalah, jadi tanpa pajak, ya. Jadi, tidak ada pajak tanpa adanya perwakilan. Maksudnya pajak itu nggak bisa diwakilkan gitu loh. Jadi, gini. Dhani, seorang wajib pajak. Terus, Dhani punya penghasilan. Nanti pajaknya dipotong sama Burati ya. Bukan dipotong, sorry. Nanti pajak saya dibayarkan dari penghasilannya Burati ya. Nah, nggak bisa. Maksudnya begitu. Tidak bisa diwakilkan. Jadi, pajak ini ya, penghasilannya dari... 5%-nya dari 50 juta berapa? 5%-nya dari 50 juta. 2.500.000. 5.500.000 ya? 2.500.000. 5.500.000. Kayak take home pay-nya, THP-nya. Nah, jadi nanti itu perusahaan yang menghitung. Pokoknya, gimana nih? Dengan gaji tetap, makanya ada namanya metode gross up. Nah, jadi nanti perusahaan yang menghitung. Berapa sih sebenarnya gaji pokoknya, Dhani? Berapa sih tunjangannya? Berapa sih biaya jabatannya? Terus berapa sih iuran pensiunnya? Misalkan gitu. Dan lain sebagainya. Nah, itu nanti yang menghitung adalah perusahaan. Tapi, hak yang diterima oleh Dhani pure 5 juta. Seperti itu. Oke, nah. Jadi, maksudnya begitu Dhani tidak bisa diwakilkan. Artinya apa? Pajak yang dikenakan oleh orang pribadi maupun badan itu tidak bisa diwakilkan. Nah, jadi itu. Tidak bisa diwakilkan tanpa adanya perwakilan. Oke, kecuali kalau kita beri barang. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, Dhani. Kecuali kalau kita beri barang. Beli barang. Nah, kita kan dikenakan PPN. Nah, karena PPN adalah pajak atas konsumsi. Nah, konsumsi itu kan bukan hanya yang kita makan. Bukan. Kalau kita makan di restoran, itu pajak restoran namanya. Masuk lagi ke pajak daerah. Beda lagi ya. Kadang itu mindset kita, kita makan di Medi, kita makan di Bandar Jakarta, itu dikenakan PPN. Bukan. Itu ada khusus pajak restoran. Memang tarifnya sama 10%. Tapi disebutnya ada sebagai pajak restoran. Bukan pajak pertambahan, bukan PPN. Kadang itu mindset-nya begitu. Salah itu ya. Ini saya luruskan. Oke. Nah, contohnya begitu. Kalau PPN memang setiap yang kita beli, contohnya tadi handphone, itu kita dikenakan PPN. Harga handphone adalah 10 juta. Tapi yang kita bayar bukan 10 juta. Ada PPN-nya 10%, 1 juta. Jadi kita bayar 11 juta. Nah, gitu. Perusahaan hanya memungut PPN. Nah, dari pajak yang PPN 1 juta tadi yang dipungut oleh si bayar atau pembeli atau customer-nya, gitu kan. Nah, itu nanti dilaporkan. Menjadi pajak masukan si perusahaan. Contohnya itu. Jadi panjang kalau dijelaskan satu persatu. Tapi nggak apa-apa. Ini hanya sebagai introduce aja dulu ya. Tapi detailnya nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke. Cukup ya. Insya Allah ya, Dhani. Terima kasih tadi untuk responnya. Pertanyaannya bagus. Iya, Bu. Cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Bagus-bagus pertanyaannya ini. Baik, saya lanjutkan. Anita Prisilia Aprilia. Apakah WNI yang bekerja di luar negeri juga dikenakan pajak di? Iya, betul sekali. Betul Anita dikenakan. Makanya, kalau penghasilan dari luar negeri, nah, tadi kan ada pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu kan beragam nih. Ada PPH Pasal 21. Ya, tadi saya udah jelaskan. Atas, gaji, honor gitu kan. Tunjangan, bonus, tantim, dan lain sebagainya yang diterima oleh orang pribadi atau badan. Apa orang pribadi kalau PPH 21 ya. Terus 22. Nah, PPH Pasal 22 ini berkenaan dengan transaksi yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintahan. Misalkan, terus ada industri-industri tertentu. Misalkan nih, pajak atas pembelian besi, atas pembelian bahan bakar, dan lain sebagainya. Contohnya itu. Nah, terus ada PPH Pasal 23. PPH Pasal 23 ini berkenaan dengan bunga, deviden, ya kan. Terus kemudian royalti, sewa, dan jasa. Jadi banyak tuh runutannya kalau di breakdown gitu ya. Contohnya itu. Nah, terus ada yang keempat PPH Pasal 24. Nah, PPH Pasal 24 inilah nanti yang dikenakan oleh orang pribadi atau badan yang memiliki penghasilan dari luar Indonesia. Nah, makanya disebut sebagai PPH Pasal 24 atau istilahnya adalah sebagai kredit pajak luar negeri KPLM. Nah, jadi PPH Pasal 24 itu dikenal dengan KPLM. Nah, nanti kita compare, kita buat perbandingan. Jadi kita jumlahkan dulu, kita breakdown dulu penghasilan dari dalam negerinya berapa rupiah, gitu. Misalkan dapat 1 miliar, contohnya gitu kan, 1M. Oke. Terus kemudian yang kedua ada penghasilan dari, misalkan dia dari Amerika. Oke. Berapa M? 3 miliar. Nah, ini kita jumlahkan. 1 ditambah 3. Berarti ada 4 miliar penghasilannya. Oke, 4 miliar. Jadi, penghasilan netonya adalah 4 miliar. Nah, baru nanti kita hitung. Kita buat perbandingan. Nah, di Amerika berapa yang dipungut pajaknya? Misalkan tarifnya 30%. 3 miliar dari 30% berapa rupiah tuh? 900 juta ya? Betul nggak? Oke, 900 juta misalkan. Nah, nanti kita buat perbandingannya di Indonesia. Nah, makanya di dalam... Ya udah sebentar dulu ya. Di dalam kredit pajak luar negeri, nanti ada kita kenal namanya istilahnya batas maksimum. Nah, batas maksimum inilah nanti yang kita buat perbandingannya. Jadi, kira-kira PPH yang disetorkan nanti, yang dipotong ya, yang disetorkan, itu yang paling kecil yang diambil, yang menjadi kredit pajaknya. Misalkan tadi kalau menggunakan tarif 900 juta, sedangkan kalau membuat perbandingan yang di-compare tadi antara penghasilan luar negeri dengan penghasilan dalam negeri, maka dihitung misalkan cuma 300 juta. Nah, berarti yang dipotong, yang dikreditkan adalah sebesar 3 juta. Oke, nah itu maksud dari penghasilan yang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Begitu cara perlakuannya, perlakuan pengenaan pajaknya itu seperti itu. Oke, ya. Oke, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Siapa ini? Anita Prisilia. Ya, tuh kalau dia bekerja di luar negeri. Oke. Kita lanjutkan lagi. Ini ada pertanyaan dari Niafa Azhara. Apakah penghasilan dari YouTuber dan influencer juga dikenakan pajak setiap bulannya? Oke, betul sekali. Dia wajib, apa, dia dikenakan, dikenakan pajak. Nah, perlakuannya dilihat. Dia ikut agency atau enggak, gitu. Atau dia sendiri. Jadi, selebgram, influencer, atau YouTuber, itu udah otomatis penghasilannya dikenakan pajak. Nah, perlakuan itu tinggal dilihat. Dia ikut di bawah agency atau dia berdiri sendiri, gitu. Kalau di bawah agency, artinya nanti penghasilan dia dipotong, ya kan. PPH, pasal, nah tinggal dilihat. 21. Tarifnya nanti berapa. Tergantung penghasilan yang dia terima. Nah, kalau dia sendiri, yaudah nanti dia tinggal laporkan aja. Laporkan, dia hitung dari Januari sampai dengan Desember penghasilan dia berapa, gitu kan. Kalau misalkan dia ikut agency, kan ada bukti potongnya. Nanti bukti potongnya dilampirkan bahwa sudah ada yang dipotong, tinggal sisanya dihitung berapa. Nah, itulah yang dia bayarkan. Nah, detailnya nanti kita masuk ke beberapa sampling di pertemuan berikutnya. Nanti saya kasih tahu cara perhitungannya untuk detailnya, seperti itu. Terima kasih. Siapa ini? Namanya Niava. Oke. Saya lanjutkan ya. Rohmini, kalau NPWP seorang wajib pajak hilang, apa ada sanksi, Bu? Oke. Jadi, kalau NPWP hilang, enggak, enggak dikenakan sanksi, tinggal dilaporkan bahwa bukti acara dari kepolisian, ya. Terus nanti kemudian kamu tinggal datang aja ke kantor pajak. Misalkan kamu di kantor pajak Bekasi Utara, gitu kan. Ya sudah, bawa aja tuh BAP dari kepolisian, ya kan. Sampaikan bahwa saya kehilangan NPWP. Nanti dibuat NPWP baru, enggak lama kok paling 15 menitan sudah jadi NPWP baru. Jadi, enggak perlu buat baru lagi. Hanya nanti dibuatkan sama kantor pajak. Diberikan NPWP baru, tapi dengan nomor yang sama, gitu kan. Sama KTP aja, ya. Bahwa KTP asli tuh, IKTP kita, sama berita acara dari kepolisian, gitu. Lutfi, siapa? Maaf, Lutfi. Rohmini, ya. Rohmini, oke. Jadi, tidak ada sanksi ya, nak? Tidak ada sanksi kalau untuk kehilangan NPWP. Oke, baik, saya lanjutkan. Ya, sabar ya, Lutfi. Saya jawab pertanyaan Devalia dulu, ya. Oke, Devalia menyampaikan apakah untuk pelaporan SPT itu ada batas pembetulannya? Terima kasih, Bu. Oke. Jadi, pembetulan itu sebenarnya tidak ada batasnya, ya. Kecuali, himbawan yang disampaikan oleh kantor pajak, ya. Terus kemudian wajib pajak tidak memiliki itikat baik, ya. Tidak memiliki itikat baik untuk membetulkan SPT yang sudah dilaporkan. Maka nanti ada tindakan lanjutan dari kantor pajak. Nah, tapi kalau wajib pajak memiliki itikat baik, dia langsung melakukan pembetulan, itu sebuah prestasi, ya. Sebuah prestasi wajib pajak bahwa dia mengakui kesalahannya. Nah, batas waktunya itu, ya, tadi tergantung ini aja, temuan di lapangan. Silakan. Oh iya, Bu. Saya mau bertanya, Bu. Boleh. Dengan siapa? Saya Oktavianton Urshamsi, Bu. Munggu, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Teori lahirnya jenis pajak, Bu. Yang ini apa namanya, BPHTB itu yang bagaimana, ya, Bu? Oke, baik. Saya lanjutkan. Mohon maaf. Oke, kita lanjutkan, ya. Jadi, ya, tadi BPHTB itu adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Gitu, Kean. Nah, jadi ada pemindahan hak. Pemindahan haknya karena apa? Tadi salah satunya adalah dari jual-beli, tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, waris, gitu kan. Terus, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum. Kemudian ada pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan. Terus, ada penunjukan pembelian dalam lelang atau risalah lelang tadi, ya. Terus, kemudian ada pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai ketentuan hukum tetap. Terus, ada penggabungan usaha, peleburan usaha, memekaran usaha, dan hadiah. Nah, itu yang dimaksud dengan pemindahan haknya. Nah, terus kemudian ada juga namanya pemindahan hak baru. Hak baru adanya kelanjutan pelepasan hak di luar dari pelepasan hak. Oke, nah, selanjutnya ya, selanjutnya itu, selanjutnya dari situlah kita tahu apa yang dimaksud dengan BPHTB. Gitu, kawan-kawan maksudnya. Nah, tadi objeknya ya, itu tadi ada objeknya. Oke, nah jadi. Hak atas tanah itu ya, hak milik, hak guna usaha, terus hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan. Nah, nanti lengkapnya materi ini ada materi khusus dibahas ya, di dalam materi pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, tapi enggak apa-apa, saya menjelaskan sedikit ya. Untuk contohnya, misalkan tadi ya, Octavianto beli tanah, beli apa, rumah gitu kan, senilai setengah miliar, terus kemudian dikurangi NPO-PTKP-nya, misalkan NPO-PTKP-nya untuk wilayah Jakarta itu 80 juta, kemudian baru tadi 500 juta dikurangi 80 juta, baru dikalikan tarif, yaitu tarifnya sebesar 5 persen. Itu contoh segerhananya begitu. Tinggal dihitung saja, coba 500 juta dikurangi dengan 80 juta berapa? 420 juta. Nah, 420 juta itu dikalikan 5 persen. Berapa rupiah, coba? Berapa? Coba, Octavianto. Kita buat di sini deh, coba ya. 2 juta seratus. Oke, 2 juta seratus? Ya. Baik, coba saya ilustrasikan di sini. BPHTB, gitu kan. Oke, ilustrasi. NPO-P, nilai perolehan objek pajaknya, gitu kan. Misalkan, ya, kita buat tadi, setengah miliar, ya, 500 juta, gitu kan. Terus ada NPO-P, TKP. Oke, kita buat tadi 80 juta, gitu ya. Nah, jadi NPO-P, TKP, ya kan, sama dengan 427 juta. Oke, sebentar. Saya rapihkan dulu biar enak dipandangnya. Nah, sehingga BPHTB terhutangnya, gitu kan, sama dengan 5% dikali 420 juta. Tadi sama dengan berapa, maaf? 21 juta, Bu. 21 juta? Iya. Oke, 21 juta. Oke, begini maksudnya. Gitu, cara perhitungan untuk BPHTB. 500 juta dikurang 80, ya, betul. Ini udah pasti ya, angkanya ya. 21 juta. Nah, jadi nanti Octavianto membayar sebesar 21 juta. Nah, nanti bayarnya melalui apa? Menggunakan surat seporang pajak daerah S.S.P.D. Gitu, bayar kekas negara. Bayarnya di mana? Biasanya kalau notaris bisa di bank, ya kan, di bank persepsi atau di tempat pembayaran yang memang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, begini ilustrasinya Octavianto mengenai BPHTB. Kita anggap aja tadi ilustrasi BPHTB atas transaksi jual beli, ya. Gitu, pembindahan hak, ya. Oke, cukup, clear, Octavianto, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama, semoga bermanfaat, ya. Oke, saya lanjutkan. Ini ada pertanyaan di chatroom, ya, kawan-kawan semua. Oke, ini dari Mariatu Kipthiai. Apakah uang pajak negara itu untuk kesejahteraan masyarakatnya? Nah, lalu bagaimana dengan negara Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan hutang di negaranya? Apakah itu bisa dengan menaikan pajak? Oke. Ini dari sudut pandang saya aja, ya. Bukan dari sudut pandang mana. Apa maksudnya? Ini dari sudut pandang saya aja. Intinya adalah, apa sih tujuan negara itu ada, gitu. Kita lihat ke situ. Negara ini kan ada, salah satunya tadi kan ada pemerintah, ada masyarakat, gitu kan. Terus ada pengakuan hukum dari internasional, apa pengakuan dari internasional, gitu. Nah, jadi uang pajak negara ini sudah pasti, ya, untuk kesejahteraan masyarakatnya. Nah, kalau kita menilik ke belakang, ya, dulu sumber penerimaan negara Indonesia terbesar adalah dari sumber daya alam. Betul ya? Dari sumber daya alam. Kenapa gitu kan? Itu dulu, jauh, sebelum pajak ini digalakkan, ya kan. Sebelum pajak ini disosialisasikan, diberi, apa, di edukasi kepada masyarakat dan lain sebagainya. Nah, karena sumber daya alam sifatnya habis, ya kan, terpakai. Kan lama-kelamaan itu akan habis. Kita punya, dulu kan kita kaya dengan minyak, betul kan. Minyak bumi kita tuh melimpah ruah, gitu kan. Nah, makanya ketika itu kita gunakan, ya kan, kita gali, terus kemudian kita produksi lama-kelamaan akan habis, betul nggak? Betul kan? Nah, makanya dimulai dari sunset price, waktu itu Direkturat Jenderal Pajak melakukan sunset price. Ya, ada sebuah kebijakan dari DJP, ya, untuk intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, seperti itu. Salah satunya adalah menambah wajib pajak, gitu. Yang tadinya belum terdaftar sebagai wajib pajak, ya kan, diwajibkan untuk mendaftar pajak. Atau memperluas basis perpajakan, seperti itu maksudnya. Nah, jadi dari situ, ya, tahun 2008 setelah dievaluasi bahwa penerimaan pajak negara itu terbesar dari pajak. Nah, makanya muncul lah tuh di situ kebijakan-kebijakan baru, ya kan. Regulator terus berupaya memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia, ya kan. Terus memperbaiki pengawasan, memperbaiki sistem administrasi perpajakan. Karena sekarang ada modernisasi, ya kan, dari administrasi perpajakan. Dulu yang tadinya kita manual, ya kan, mengisi SPT, kita bayar pajak, harus ke bank, harus ke kantor, pos, dan lain sebagainya. Sekarang sudah semuanya serba digitalisasi. Semuanya serba digitalisasi. Nah, dari situlah kemudahan-kemudahan tentang pajak, ya kan, ada inklusi pajak, ya kan, sosialisasi. Nah, termasuk saya dari pendidikan akademisi, kita memberikan penyuluhan kepada masyarakat, ya kan, tentang pajak. Salah satunya itu. Terus kemudian banyak kantor pajak, bekerja sama dengan perguruan tinggi, ya kan, bekerja sama dengan sekolah. Untuk apa? Inklusi pajak. Mengedukasi, memberikan edukasi, dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat sejak bini sudah tahu tentang pajak, gitu. Nah, artinya apa? Tadi, bahwa pajak ini memang digunakan untuk kesejahteraan rakyatnya. Contoh sederhananya tadi yang saya bilang, ya kan, dari penerimaan negara terbesar dari pajak, ya sebentar ya nak, tunggu ya nak, itu pendidikan kita, ya kan, terus kesehatan, ya kan, terus kemudian banyak, banyak lah ya, untuk pengembangan daerah tempat tertinggal. Terutama ya, di tempat tertinggal itu sudah mulai mayu, dan lain sebagainya. Nah, itu salah satunya adalah dari pajak. Oke, walaupun penyataannya masih banyak penyelewengan-penyelewengan. Nah, itu oknum lah ya, ada beberapa oknum yang memang melakukan kesempatan, gitu kan, ada celah sedikit, lalu dilakukan penyelewengan oleh dia, gitu, oleh si oknum tersebut. Pada dasarnya sih, sekarang insya Allah udah inilah, udah baik lah semuanya ya, sistem kita ini, gitu, sudah baik. Nah, tadi kalau misalkan untuk membayar utang negara gimana, ya itu urusan pemerintah, gitu, pemerintah punya pos untuk membayar utang. Nah, salah satunya memang nanti dari penerimaan pajak, eh sorry, penerimaan negara itu, dari sektor pajak dan penerimaan bukan pajak, ya, non-pajak, itu nanti diperuntukkan, dipostingkan, untuk apa saja. Nah, itu salah satunya, makanya kalau teman-teman mau lihat, itu lihat di APBN, ya, di APBN nanti di situ ada pengeluaran pemerintah untuk apa saja sih, salah satunya tadi, pendidikan, kesehatan, terus apa, kemiskinan, ya kan, terus kemudian kesejahteraan, dan salah satunya adalah untuk pembayaran utang negara, gitu. Makanya coba, nanti kalau misalkan teman-teman bisa melihat APBN kita, ya, laporan, apa, RAPBN, ya, itu ada kok di, apa, di, di, kalau teman-teman googling aja, ya, googling silahkan, nanti tinggal dibaca di situ diperuntukkan untuk apa saja. Nah, salah satunya itu tadi yang saya jelaskan. Begitu, Maria Tulkiptia, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke, saya lanjutkan. Rianti, apakah semua penghasilan itu terkena pajak atau ada syarat-syarat suatu penghasilan? Iya, betul sekali. Ada syarat-syarat tertentu. Salah sini saya ambil contoh saja satu, ya, misalkan nih, orang pribadi, ya kan, dia bekerja. Jadi, ada namanya pajak penghasilan PPH pasal 21. Nah, PPH 21 ini dikenakan atas apa saja? Atas penghasilan berupa gaji, tunjangan, bonus, gratifikasi, tantim, dan lain sebagainya. Dengan nama dan dalam bentuk apapun. Gitu. Nah, jadi gaji. Gaji udah jelas. Ya, setiap wajib pajak atau karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan, pasti gajinya dipotong. Ya, lalu perusahaan memungut, ya, memotong dari penghasilan karyawannya itu. Nanti perusahaan yang menyetorkan, yang melaporkan, gitu, atas PPH pasal 21 karyawannya. Terus, jadi memang ada syarat-syarat tertentu. Ya, ada yang di, apa, ada yang tidak boleh dikenakan pajak. Contohnya apa, misalkan hadiah. Hadiah juga dilihat. Nanti hadiahnya dalam bentuk apa, terus hibah, dan lain sebagainya. Jadi, ada poin-poin tertentu, gitu, yang tidak boleh dikenakan pajak. Nanti lengkapnya, itu ada di pasal 4, ayat 3, ya. Itu ada namanya bukan objek penghasilan, atau yang tidak dikenakan pajak. Teman-teman nanti bisa lihat, ya. Di Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2009, pasal 4, ayat 3. Iya, nak, sebentar ya, nak. Oke, begitu, Rianti. Jadi, memang ada syarat khusus nanti, ya. Oke. Begitu, ya. Oke, saya lanjutkan. Dari Rindi, Rindi Atika. Untuk masyarakat yang sudah menikmati dari pajak itu sendiri, tapi masih belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak gimana, Bu, gitu kan. Nah, inilah, apa, muncul namanya ketidakpatuhan dari wajib pajak tersebut, ya. Muncul ketidakpatuhan. Nah, jadi, walaupun dia terdaftar sebagai wajib pajak, tapi tidak menunaikan, ya. Tidak menunaikan kewajibannya, ya. Tidak memiliki etika baik, gitu kan. Ya, nanti dia akan dikenakan sanksi, gitu. Nah, pertama, ada himbawan namanya. Himbawan dari kantor pajak. Di mana WP tersebut terdaftar. Biasanya dikirim itu surat cinta, gitu kan. Surat himbawan dari kantor pajak. Nah, di situ himbawannya apa? Dinyatakan bahwa WPA belum melapor SPT tahunan, gitu kan. Tahun berapa. Nah, itu nanti ada himbawannya. Nanti, kalau si wajib pajak memiliki etika baik, dia akan melakukan penghitungan sendiri, akan melakukan pembayaran sendiri, dan akan melakukan pelaporan sendiri. Karena kita sistem pemungkutan pajak di Indonesia, salah satunya adalah self-assessment system, ya. Yaitu di mana wajib pajak diberi kewajiban untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sendiri. Pajak terutamanya sendiri. Seperti itu. Ya, nak. Sebentar, nak. Nah, itu ya. Jadi, nanti ada tindakan langsung dari kantor pajak. Salah satunya adalah surat teguran atau surat himbawan. Kalau tidak ada etikat baik, nanti fiskus yang akan menghitung PPH terutamanya. Nah, nanti di situ muncul deh. Namanya sanksi-sanksi. Ada sanksi administrasi. Bisa berupa bunga, bisa berupa denda, bisa berupa kenaikan. Seperti itu. Salah satunya, ya. Oke. Begitu, Rindi. Semoga bisa difahami. Oke. Saya lanjut ya ke pertanyaan terakhir. Karena kita sudah 7.26. Mudah-mudahan cukup waktunya. Jika sudah punya NPWP, apakah kita harus melaporkan setiap tahunnya mengenai penghasilan kita? Dan apa yang terjadi jika kita tidak melaporkannya? Nah, ini sama berkaitan dengan pertanyaan Rindi tadi ya, Anissa. Jadi, betul yang tadi yang saya sampaikan bahwa kalau sudah punya NPWP tapi tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, makanya nanti ada namanya himbawan. Dapat surat himbawan atau surat teguran dari kantor pajak yang menyatakan bahwa wajib pajak tersebut belum menyampaikan SPT tahunannya. Nah, dari himbawan tersebut, misalkan wajib pajak tidak memiliki tiket baik, muncirlah namanya surat teguran. Terus nanti ada surat tagihan pajak yang berisikan tadi pokok pajak terhutangnya beserta dengan sanksi-sanksi administrasinya. Baik berupa bunga, denda, maupun kenaikan. Nah, pada dasarnya seberapa besar pun penghasilan kita walaupun nihil, itu tetap dilaporkan. Gitu, teman-teman. Jadi, ketika kita sudah menjadi wajib pajak, maka kewajiban administrasi perpajakan tersebut harus kita tinaikan. Salah satunya adalah dengan membayar atau menyetor pajak terhutang kita, terus kemudian pada akhir tahun kita harus melaporkan SPT tahunan. Gitu, ya. Jadi, kalau tidak...